Intro Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Hajah Safriyati menyampaikan pesan inspiratif kepada mahasiswa Universitas Yakwala dalam kuliah motivasi bertema dari kuliah ke karir yang digelar dalam rangka Lustrum ke-7 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 4 November 2024 Acara yang berlangsung di Multi Purpose Auditorium FMIPA ini turut dihadiri oleh PJ Ketua PKK Kota Banda Aceh Yeki Yasmin SSIMSI Dalam kesempatan tersebut Safriyati mengajak mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan dengan tidak hanya berfokus pada akademik tetapi juga mengembangkan soft skill yang akan menjadi bekal penting dalam karir mereka Ia mengingatkan bahwa mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran besar sebagai agent of change sehingga perlu untuk terus berinovasi dan mengasah keterampilan sosial, komunikasi, etika, dan juga budaya Safriyati yang juga merupakan Ketua Bunda Paut, PJ, Ketua Dekrenasta Aceh dan Staff Kampus IPN Jakarta berbagi pengalaman pribadinya Meskipun lahir dari keluarga sederhana ia mampu meniti karir sebagai ASN dan istri dari PJ Gubernur berkat ketekunan dan kerja keras Ia menekankan pentingnya inovasi dan juga soft skill dalam menunjang perjalanan karir seperti kemampuan bersosialisasi, mengambil keputusan, dan memberi rekomendasi Selain itu, Safriyati mendorong mahasiswa untuk aktif dalam organisasi dan kegiatan di luar akademik Ia meyakini bahwa keterlibatan dalam organisasi akan mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kerja tim, dan keterampilan komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam karir profesional Di akhir sesi, Safriyati mengingatkan mahasiswa bahwa karir yang sukses memerlukan dedikasi, keikhlasan, dan juga fokus Dengan terus mengasah soft skill dan berinovasi, para mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan global Meraih karir yang cemerlang di masa depan